Rizna Prahala Benta tinggalkan persik ke diri, tertarik ke Arema? Rizna Prahala Benta tinggalkan persik ke diri secara resmi sesaat sebelum kick-off Liga 1 2022-2023 digelar. Tertarik ke manajemen Arema mendatangkan pemain belakang asli ke diri tersebut? Diketahui, Rizna memilih mengajukan pengunduran diri kepada manajemen klubnya, Kamis tanggal 21 Juli 2022 malam. Dalam rilis klub, disebutkan Rizna tertarik mencari menit bermain yang lebih dan pengalaman baru di luar ke diri. Dalam rilis klub tersebut, Rizna mengaku sudah bertemu langsung dengan manajemen dan tim pelatih persik. Sebagai pemain, Rizna memohon izin untuk mundur. Keputusan ini murni datang dari keinginan saya pribadi, saya ingin mencari pengalaman dan menit bermain yang lebih banyak. Mohon maaf untuk persik, khususnya persik mania, yang telah mendukung karir dan hidup saya selama ini. Sampai kapanpun, persik ke diri akan selalu di hati, kata Rizna. Hengkangnya Rizna Prahala Benta dari Persik ke diri memunculkan rumor bakal bergabung dengan Arema, pasalnya, saat ini skuad Singoedan memang tengah membutuhkan tambahan pemain belakang. Arema tengah berburu back lantaran back lokalnya, Syaiful Anwar mengalami cedera ACL dalam jangka waktu pemulihan yang panjang. Hanya saja, manajer tim Arema, Ali Rifqi mengakui kesulitan untuk mencari pemain yang dibutuhkan lantaran kebanyakan pemain sudah terikat kontrak dengan klub lain. Ditunggu saja dulu, kalau memang dapat ya akan kami umumkan, setidaknya ada batas sampai tanggal 3 Agustus tahun 2022 saat pendaftaran pemain lokal ditutup, kata Ali. Terima kasih telah menonton!